Harga minyak goreng kembali merangkak, sementara minyak kita minyak goreng kemasan sederhana keluaran kemendak langka. Ya, stok yang ada pun naik harganya. Sempat digadang-gadang jadi solusi melambungi harga minyak goreng. Minyak goreng curah dalam kemasan minyak kita, kini-kian langka di pasaran. Kalaupun ada, minyak kita naik harga. Sebelumnya, per liter dipasarkan 14 ribu rupiah. Saat ini, pembeli tak bisa lagi dapatkan harga ini. Minyak kemasan dengan merek dagang milik Kementerian Perdagangan ini beredar di harga eceran tertinggi. Kondisi ini terjadi sejak awal tahun di berbagai daerah, termasuk di ibu kota. Memberatkan terlebih situasi ini terjadi di saat minyak goreng kemasan merek lainnya juga tengah naik harga. Minyak goreng curah dalam kemasan sederhana bermerek minyak kita ini menjadi program kementerian. Yang disebut sebagai salah satu solusi minyak terjangkau bagi warga. Minyak kita diluncurkan saat terjadi minyak goreng langka bahkan sempat menghilang di pasaran di awal 2022. Randy Anto melaporkan untuk NET. Minyak goreng kemasan murah program pemerintah langka disebut sebab beberapa pabrik stok produksinya. Menampik Menteri Perdagangan Akwi Stok minyak kita menipis sebab jadi rebutan. Sekarang semua orang mencari minyak goreng minyak kita itu. Sehingga kan berbut. Nah kalau berbut kan itu kan mestinya kan yang untuk tertentu saja ya. Sekarang orang semua mencari minyak goreng minyak kita. Jadi berkurang, bukan berkurang. Ya tentu karena rebutan stoknya jadi sedikit. Nah tentu saya sudah ambil langkah-langkah agar stoknya ditambah lagi. Jadi pasokan bahan baku terhadap.